Halo Tribuner, hari ini kita berada di salah satu dapur umum di kantor Bupati Pasalaman Barat yang dibangun untuk memenuhi konsumsi para pengungsi. Di sini adalah dapur umum yang didirikan oleh pihak TNI dan juga dinar sosial pasca gempa 6,2 skala liter yang mengguncang bumi pasaman. Nah ini adalah suasana para petugas yang tengah memasak keputusan konsumsi untuk siang ini yang akan dikonsumsi oleh pengungsi. Nah diketahui Di sana adalah lokasi tempat petugas memasak nasi dan di sini tempat petugas memasak lauknya. Di depan kita ini adalah sayur yang selesai dimasak dan dipindahkan ke tempat penyajian. Nah di depannya adalah cabai, sambal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyaksikan live update dari Gempa Bumi ini. Saksikan update berikutnya dari Tribun Padang. Selamat siang Tribunan semua, selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!